Halo guys, kembali lagi di channel ini Di video kali ini saya ingin mendongeng Aljutnya film Fantastic Best and Wealth of Vintem Yang dirilis pada tahun 2016 Disyutri oleh David Yates Dan dibindai oleh Eddie Redmayne Ezra Miller Catherine Waterstone Dan Fogler Dan masih banyak aktor keren Film ini masih berada di alam semesta Harry Potter Dan belakang belakang sebelum peristiwa Harry Potter Seperti yang sudah kalian tidak ketahui Bahwa saya sudah merecap Harry Potter pertama sampai terakhir Semua video pembahasannya sudah ada di playlist Harry Potter Jadi kalian tidak usah ragu lagi Karena saya lumayan paham tentang dunia sihir Dan kebetulan sekali Saya pernah jualan susu kedelai di kantin Hogwarts Jadi film ini mengisahkan seorang pemuda jebolan Hogwarts Yang mendapatkan masalah besar di kota New York Setelah melepaskan hewan magis peliharaannya Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simpak alur citanya Pada hari gak tahu bulan gak tahu Tepatnya tahun 1926 Seorang penyihir gelap bernama Gellert Grindelwald Meneror komunitas sihir di Eropa Teror dari Greenwell Terus menjalar ke beberapa wilayah Membuat penyihir di seluruh dunia Dalam siaga tingkat internasional Presiden penyihir AS Mengumumkan lewat berita koran Agar semua penyihir tetap tenang Menghadapi teror Grindelwald Tetapi hal itu tak berlaku Bagi penyihir yang memiliki penyakit panik kekirangan Mereka terus menyebar kepanikan Bahwa teror Grindelwald Dapat membongkar identitas penyihir Di kalangan kaum Mugle Kaum manusia Yang terlahir tak memiliki kemampuan magis Atau bisa disebut kaum awam Sekelompok orang di New York Juga mulai membuat gerakan anti sihir Guna membersihkan kotanya Dari kekuatan sihir Kemudian kita balik ke tokoh utama Di film ini Yaitu Newton's Camander Seorang pemuda penyihir jepulan Asrama Huplepuf Ogbot Yang melakukan perjalanan ke London Dan ke London Lalu ke kota New York Ia mencangking koper berwarna ungu Berisi makhluk ajaib Yang bisa disebut binatang fantastik Saat Newt tiba di pemeriksaan beacukai Ia menetel kopernya untuk kaum Mugle Sehingga di penglihatan kaum Mugle Kopernya hanya berisi pakaian Di pusat sudut pojok kota Beberapa pria terlihat sedang meliksa Sebuah bangunan Yang baru saja hancur Seorang penyihir bernama Passival Gravers Mengetahui kalau kehancuran ini Bukan disebabkan oleh tabung gas Melainkan sihir Dan benar saja Tiba-tiba sebuah kekuatan yang tak terlihat Berjalan melalui dinding bangunan Lalu Ming selep ke jalanan Dan pergi begitu saja Sehingga meninggalkan kerusakan Di sepanjang jalan Kita kembali ke Newt Dimana Newt ini sedang berjalan-jalan Di pinggiran kota Untuk mencari kos-kosan Ia kemudian melihat Sekelompok anti sihir Sedang demo di depan bang Kelompok itu dimimpin oleh Mak Mary Kaye Bearborn Yang merupakan seorang Fundemelantinis Dan penerus Salerman kedua Mary memiliki banyak anak angkat Termasuk Cadence Bearborn Modesty Dan Chasniti Saat Mary menyebarkan pesan Kebencian terhadap penyihir Newt melihat hewan peliraannya Bernama Niffler Telah keluar dari kopernya Niffler mengambil uang koin Dari seorang pengmis Dan pergi memasuki bank Membuat Newt terpaksa Harus mengejarnya Di dalam bank Newt pelonga-pelongo Dan tak sengaja bertemu Jacob Kowelsky Seorang buru pabrik Yang ingin meminjam uang Untuk membuka toko roti kemangi Kebetulan sekali Koper Newt sama dengan Koper milik Jacob Newt kemudian kembali Mengejar Niffler Namun ia tak sengaja Meninggalkan telur Okami Yang akhirnya Diambil oleh Jacob Newt mengejar Niffler Ke ruangan tengah Yang terus mengambil Koin dan emas Niffler merupakan Hewan magis Yang bentuknya Seperti persilangan Platypus dan Weruk Niffler memiliki Karakter suka mencuri Barang-barang berkilau Yang kemudian disimpan Di kantong perutnya Dimana kantong itu Bisa menampung Berkilo-kilo emas Jacob bertemu Dengan pegawai bank Ia mengajukan pinjaman Tetapi Jacob ditolak Karena menggunakan roti Kemangi Sebagai jaminan Jacob lalu keluar Dari ruangan Dan memberitahu Newt bahwa Telur anehnya Akan menetas Newt pun mengeluarkan Tongkat sihir Kemudian menarik Jacob ke arahnya Tanpa disadar Aksi Newt Diketahui oleh Agen penyihir Amerika Bernama Porpetina Goldstein Newt memasukkan Okanami Ke kopernya Setelah itu Ia melihat Niffler masuk Kedalam perangkas Saat Newt Hendak membuka Perangkasnya Ia diketahui Oleh pegawai bank Yang secara langsung Menyalakan alam peringatan Newt dengan sigap Melumpuhkan pegawai itu Dengan mantra Patricifus Totalus Newt akhirnya Berhasil menangkap Niffler Ketika Newt Mengembalikan Semua curian Niffler Petugas keamanan Datang Newt pun langsung Berpindah tempat Bersama Jacob Menggunakan sihir Apratetion Karena Jacob Kaumukle Dan sudah melihat sihir Newt pun akan Menghilangkan Ingatan Jacob Tentang sihir Menggunakan mantra Obliviate Sebuah mantra Yang sering digunakan Hermoine Di film Harry Potter Tetapi sebelum Newt menggunakan Mantranya Jacob mendupak Wajah Newt Lalu pergi Melarikan diri Newt kemudian Ditangkap oleh Tina Yang dari tadi Mengawasi Newt Tina memberitahu Newt Kalau Newt Tidak boleh Menggunakan sihir Persembarangan Di depan Non-Magic Alias Mogel Tina lalu Membuat Newt Ke markas Magical Congres Of the United State Tina Lalu Membuat Newt Ke Magical Congress Disingkat Mekusa Setibanya disana Tina melapor Kasus Newt Ke Presiden Mekusa Bernama Sabrina Pequery Namun Laporan Tina Ditolak Karena Tina Sudah diturunkan Dari jabatannya Jadi awalnya Tina ini Memiliki jabatan tinggi Yang disebut Auror Atau Menteri Sihir Namun Ia melakukan Kesalahan Yaitu Menggunakan sihir Di hadapan Mogel Tina Kemudian Membuat Newt Ke kantor Lamanya Dan bertemu Auror Lain Termasuk Graves Tina Menunjukkan Kasus Newt Dengan Menunjukkan Koper Berisi Hewan Magis Namun Saat Dibuka Koper Tersebut Hanya Berisi Roti Kemangi Yang Berarti Koper Newt Tukar Dengan Koper Milik Jacob Di Sisi Lain Jacob Tiba Di Apartemen nya Ia Mendapati Kalau Koper Miliknya Duk Dukan Saat Jacob Buka Kopernya Ia Langsung Dicipuk Oleh Murtlap Dan Melepaskan Beberapa Hewan Lain Seperti Ngat Demiguse Takasat Mata Niver Erumpen Dan Okami Beberapa Saat Kemudian Newt Dan Tina Menemukan Apartemen Jacob Yang Sudah Hancur Newt Segera Masuk Kedalam Untuk Membaiki Bangunan Yang Hancur Dengan Sihir Newt Menemukan Bahwa Leher Jacob Tergigit Oleh Murtlap Untung Saja Keduanya Lalu membawa Jacob Ke Apartemen Tina Untuk Diobati Di Kediaman Selaman Kedua Mary Lowe Terlihat Memberikan Makan Siang Kepada Anak Yatim Di Calanan New York Sambil Bersedekah Mary Mengajari Anak Anak Tentang Kejahatan Yang Dilakukan Kaum Penyihir Disini Credence Terlihat Ketakutan Saat Melihat Mary Dan Ia Terbukti Sering Mendapatkan Pelakuan Kasar Dari Mary Setelah Makan Selesai Mary Membuat Ketiga Anak Angkatnya Ke Gedung Penerbit Koran Mereka Dipertemukan Dengan Longdon Sao Anak Dari Pemilik Penerbit Longdon Membuat Mary Menghadap Ayahnya Bernama Henry SR Yang Sedang Dongeng Bersama Anaknya Yang Sekarang Menjadi Senator Bernama Henry Sao JR Longdon Menjelaskan Bahwa Mary Generasi Salman Kedua Yang Meminta Henry Untuk Menerbitkan Sebuah Berita Tentang Bahaya Sihir Tentu Saja Henry Menolak Karena Mary Tak Mungkin Bisa Bayar Untuk Sekali Terbit Mereka Lalu Diusir Oleh Senator Shaw Yang Dengan Sombongnya Merendahkan Creden Sebagai Orang Miskin Dan Orang Aneh Hal Itu Tentu Saja Membuat Creden Sakit Hati Tina Newt Dan Jacob Tiba Di Abad Mentina Mereka Disambut Adik Seorang Ahli Legilim Si Pembaca Pikiran Melihat Tubuh Queenie Seperti Debuk Pisang Jacob Pun Langsung Sakni Jacob Lalu Diperlihatkan Queenie Yang Menggunakan Sihirnya Untuk Masak Roti Tabuk Setelah Makan Selesai Keduanya Beristirahat Di Kamar Tina Disini Newt Memasuki Koper Miliknya Dan Minta Jacob Untuk Bergabung Dengan Di Dalam Koper Tersebut Ternyata Sangat Keluas Yang Memang Digunakan Newt Untuk Hewan Peliraannya Newt Memberi Jacob Obat Untuk Menyebutkan Luka Di Lehernya Setelah Itu Ia Memperkenalkan Hewan Seperti Yuyo Bernama Swapping Evil Dan Juga Seekor Thunder Breed Yang Diberi Nama Frank Thunder Breed Mirip Seperti Elang Yang Meliki Kuatan Mengubah Cuaca Layaknya Pawang Newt Menemukan Thunder Beberapa Bulan Yang Lalu Di Sebuah Sangkar Milik Pak Bagong Habitat Asli Thunder Beed Adalah Di Gurun Arizona Itulah Alasan Newt Datang Ke AS Yaitu Mengembalikan Thunder Beed Ke Arizona Jacob Kemudian Diperkenalkan Hewan Magis Lainnya Seperti Braut Trukel Ranting Hijau Yang Mampu Membuka Gembok Apapun Kumbang Tembelek Di Serial Lava Grapp Horn Hewat Yang Hampir Punah Di Dunia Sihir Okami Dan Masih Banyak Aktor Alasan Niat Melihara Hewan Magis Karena Mereka Terancam Punah Akibat Kesalah Pahaman Penyir Yang Mengira Kalau Mereka Berbahaya Padahal Hewan Hewan Ini Memiliki Perasaan Yang Akan Berpilaku Baik Jika Kita Memahmi Perasaannya Disini Jacob Tak Sengaja Menemukan Sebuah Ruangan Bersalju Di Ruangan Tersebut Terdapat Parasit Magis Yang Terbungkus Gelembung Parasit Itu Bernama Obscurus Obscurus Memiliki Kuatan Yang Sangat Gelap Ia Akan Bereaksi Lebih Kuat Jika Masuki Tubuh Seorang Penyir Sebagai Inang Dan Inang Obscurus Disebut Obscurial Newt Kemudian Meminta Jacob Untuk Memantunya Menangkap Hewan Yang Berhasil Terlepas Awalnya Jacob Menolak Namun Setelah Diiming-imingi Jasa Joki Sampai Mitik Jacob Pun Akhirnya Mau Di Sisi Lain Credence Diam-diam Bertemu Dengan Graves Di Sebuah Gang Keduanya Ternyata Menjalin Hubungan Sebagai Boss Anak Buah Dimana Graves Minta Bantuan Credence Untuk Menemukan Seorang Anak Yang Menjadi Inang Obscurus Dari Awal Graves Sudah Mengetahui Kalau Hancurnya Bangunan Di Awal Film Adalah Ulah Obscurial Namun Disini Masih Belum Jelas Kenapa Graves Sangat Berambisi Untuk Menemukan Obscurial Tersebut Graves Lalu Berjanji Jika Credence Berhasil Menemukan Anak Itu Maka Dirinya Akan Mengajari Ilmusir Dan Juga Menjauhkan Credence Dari Sisaan Mary Kita Kembali Ke Newt Dan Jacob Saat Keduanya Sedang Berjalan Menyusuri Kota Mereka Menemukan Neffler Sedang Merampok Toko Perhiasan Newt Pun Langsung Mengejar Neffler Dan Menyebabkan Kerusakan Di Toko Perhiasan Tepat Saat Newt Berhasil Menangkap Neffler Beberapa Polisi Datang Namun Perhatian Polisi Terganggu Ketika Seekor Singa Secara Ajib Melintas Di Depan Mereka Newt Mengambil Kesempatan Ini Untuk Beraparation Bersama Jacob Keduanya Lalu Tiba Di Kebun Binatang Dan Melihat Banyak Sekali Hewan Kebun Binatang Berkeliaran Newt Mengetahui Kalau Hal Ini Ulah Erumpen Ia pun Memberikan Jacob Beberapa Pelindungan Badan Untuk Antisipisasi Menghadapi Erumpen Setibanya Di lokasi Erumpen Berada Newt Memberikan Minyak Opil Kepada Jacob Yang Berfungsi Menarik Perhatian Erumpen Newt Lalu Melakukan Tarian Kawin Untuk Mikat Erumpen Tetapi Disini Jacob Tak Sengaja Memuka Botol Minyak Opil Yang Membuat Erumpen Tertarik Mengejar Jacob Untung Saja Newt Berhasil Memasukkan Erumpen Kembali Kedalam Koper Saat Terguling Di Atas Lapisan Es Kolam Beberapa Saat Kemudian Tina Datang Ia Melihat Keduanya Masuk Kedalam Koper Tina Pun Segera Mengambil Kopernya Lalu Membawanya Kemekusa Di Tempat Lain Sebuah Kampanye Diadakan Untuk Senator Sao Yang Akan Menyalonkan Diri Sebagai Presiden AS Di Tengah Kampanye Suara Gemprung Sung Secara Tiba-tiba Mengguncang Seluruh Bangunan Di Waktu Yang Sama Muncullah Kekuatan Besar Atau Obscurial Ia Mengantam Seluruh Bangunan Dan Membawa Sao Ke Atas Lalu Membantinya Sampai Kalau Kekuatan Sihir Memang Benar Sangat Berbahaya Tina Tiba Di Mekusa Ia Masuk Ke Ruangan Serepina Dan Mendapati Di Ruangan Tersebut Penuh Dengan Guru-guru Penyir Di Seluruh Dunia Tina Kemudian Menunjukkan Newt Dan Jacob Melalui Kopar Sambil Mengatakan Kalau Newt Melepaskan Hewan-hewan Magis Di Kota New York Beberapa Penyir Mengenali Newt Sebagai Adik Dari Pejuang Perang Bernama Teosus Kemadad Serepina Lalu Menjelaskan Kepada Tina Bahwa Seorang Magle Yaitu Senator Sau Baru Saja Terbunuh Ia Mengira Kalau Hewan Milik Newt Adalah Penyebabnya Tentu Saja Newt Membantah Karena Bekas Luka Di Wajah Sau Tidak Mengabarkan Serangan Dari Hewan Melainkan Obs Gurus Saat Semuanya Tahu Kalau Jacob Seorang Muggle Graves Langsung Menyita Koper Milik Newt Dan Masukkan Ketiganya Kedalam Sel Di Dalam Sel Newt Menjelaskan Tentang Obscurus Yang Merupakan Kekuatan Gelap Dimana Kekuatan Tersebut Akan Muncul Dari Tubuh Seorang Anak Penyihir Saat Ia Mengalami Kekerasan Anak Anak Yang Menjadi Obscurial Tidak Akan Bertahan Lama Saat Melewati Umur 10 Newt Dan Tina Kemudian Dibawa Ke Ruangan Introgasi Sedangkan Jacob Akan Di Obliviate Dan Di Bebaskan Begitu Saja Graves Mulai Menginterogasi Newt Dengan Membacakan Surat Identitas Newt Newt Ternyata Pernah Dikeluarkan Dari Sekolah Hogwarts Setelah Ikut Campur Kedalam Kecelakaan Yang Menewaskan Seorang Murid Tetapi Ada Salah Satu Guru Yang Membelah Dan Sangat Bukti Kuat Kalau Kematian Saud Disebabkan Oleh Newt Newt Pun Membantah Karena Obscurus Miliknya Tidak Memiliki Inang Dan Sama 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 Tak Berguna Graves Tetap Busy Keras Dan Memberikan Hukuman Mati Kepada Newt Serta Tina Berita Itu Terdengar Oleh Quenny Yang Langsung Pergi Ke Megusa Newt Dan Tina Tiba Di Ruangan Eksekusi Dimana Di Ruangan Tersebut Terdapat Kolam Kematian Salah Satu Penyihir Mengestrak Beberapa Ingatan Tina Yang Memperlihatkan Tentang Alasan Tina Diturunkan Dari Jabatannya Yaitu Membelah Credence Dari Siksaan Mary Dengan Kuatan Sihir Sebelum Tina Terbunuh Newt Melepaskan Baw Trukel Untuk Melepaskan Borgolnya Setelah Borgol Terlepas Ia Menyerang Semua Penyihir Bersama Swapping Evil Queenie Tiba Di Mechusa Ia Bertemu Jacob Yang Sedang Dibawa Seorang Penyihir Queenie Kemudian Mengambil Ali Jacob Dan Pura-pura Akan Mengobfiliat Jacob Tetapi Tentu Saja Hal Itu Hanya Pengalihan Jacob Dan Queenie Memasuki Ruangan Gravers Lalu Mengambil Koper Milik Newt Newt Berhasil Mengelamatkan Tina Dari Kolam Kematian Keduanya Kemudian Didoyok Oleh Petugas Mechusa Mereka Bertemu Queenie Yang Hercat Langsung Minta Newt Tina Dan Jacob Manjing Kedalam Koper Malam Harinya Tina Jacob Newt Dan Queenie Bersembunyi Di Atas Apartemen Jacob Newt Masih Kebingungan Untuk Mencari Hewan Magis Yang Sampai Sekarang Belum Ditemukan Tina Lalu Menyarankan Newt Menemui Gangster Goblin Bernama Genarluck Yang Merupakan Informan Terbaik Di Dunia Sihir Sekaligus Pemilik Klub Ajaib Tanpa Pikir-pikir Keempatnya Pun Segera Pergi Klub Tersebut Setelah Bertemu Genarluck Newt Bertanya Tentang Keberadaan Hewannya Yang Hilang Genarluck Mengetahui Hal Itu Tetapi Ia Tak Mau Memberitahu Newt Sebelum Newt Membayarnya Dengan Harga Yang Setimpal Newt Mengeluarkan Beberapa Barang Antik Termasuk Krokan Kuping Sayangnya Genarluck Masih Menolak Dan Malah Tertarik Dengan Baur Trukel Dengan Berat Hati Newt Pun Memberikan Baur Trukel Kepada Genarluck Genarluck Memberitahu Newt Kalau Hewan Miliknya Sedang Berkeliaran Di Maxi Namun Sebelum Mereka Pergi Genarluck Mengatakan Bahwa Dirinya Memberitahu Megusa Kalau Berunan Newt Berada Di Kulub Di Waktu Yang Sama Petugas Megusa Datang Jacob Mengantem Wajah Genarluck Lalu Mengambil Bau Kembali Setelah Itu Kempatnya Meletikan Diri Dengan Bertelepot Di Kediaman Mary Credence Tak Sengaja Menemukan Tongkat Sihir Di Kolong Kasur Modesty Bersama Dengan Itu Muncullah Mary Ia Memergoki Credence Memegang Tongkat Sihir Dan Langsung Matakan Tongkat Modesty Mengatakan Kalau Tongkat Itu Miliknya Tetapi Mary Tak Percaya Dan Menurut Credence Pemiliknya Saat Mary Hendak Mengajar Credence Menggunakan Ikat Pinggang Ikat Pinggang Secara Tiba-tiba Jatuh Lalu Berpindah Tempat Sontak Hal Itu Membuat Mary Terkejut Dan Pertanya-tanya Siapa Yang Melakukan Ini Gak Lama Kemudian Obscuri Muncul Mengantam Mary Lalu Membunuhnya Seperti Nasib Saw Newt, Tina, Jacob, Dan Queenie Tiba Di Tak hanya Menghilang Douglas Juga Mampu Melihat Kejadian Di Waktu Kedepan Seperti Indra Ke-6 Newt Mendapati Kalau Douglas Ternyata Sedang Mengasuh Okami Makhluk Ular Bersayap Berkepala Emprit Yang Akan Membesar Jika Ruangannya Besar Dan Akan Menyempit Jika Ruangannya Sempit Saat Newt Hendak Masukkan Okami Ke Copper Douglas Merasakan Indra Ke-6 Dimana Queenie Tak Kejadian Itu Ternyata Terjadi Benar Membuat Okami Ngamuk Di Tempat Newt Menyuruh Jacob Dan Tina Untuk Mencari Serangga Dan Teko Jacob Berhasil Mendapatkan Choro Sedang Tina Mendapatkan Tekonya Jacob Lalu Melemparkan Choro Kedalam Teko Yang Memungkinkan Mereka Untuk Menangkap Okami Tepat Saat Ia Masuk Kedalam Teko Setelah Menangkap Semuanya Mereka Masuk Kedalam Koper Queenie Dan Tina Merasa Takjub Dengan Hewan Aneh Peliraan Newt Queenie Melihat Foto Seorang Gadis Bernama Led Lestranger Yang Meliki Hubungan Lama Dengan Newt Newt Tilihat Tak Ingin Menceritakan Tentang Led Karena Dirinya Merasa Sakit Hati Setelah Kakak Kandung Menikung Dirinya Di Waktu Yang Sama Buyung Tunder Menunjukkan Sikap Aggresif Yang Menandakan Akan Terjadi Musibah Besar Di Tempat Lain Grafus Mendatangi Rumah Bearborn Untuk Mencari Credence Tetapi Ia Malah Menemukan Mayat Merry Beserta Kehancuran Grafus Bertemu Credence Yang Terlihat Sok Atas Kejadian Barusan Grafus Minta Credence Untuk Menemukan Bodesty Yang Sekarang Dalam Bahaya Credence Lalu Membawa Grafus Ketempat Perginya Bodesty Disini Grafus Menarik Janjinya Karena Dari Awal Grafus Mengetahui Bahwa Credence Memiliki Bakat Sihir Sejak Lahir Tetapi Tak Memiliki Kekuatan Hal Itu Tentu Saja Membuat Credence Sakit Hati Grafus Akhirnya Menemukan Bodesty Sedang Bersembunyi Di Bawah Meja Ia Terlihat Panik Kegirangan Dan Tak Mau Keluar Dari Bawah Meja Di Waktu Yang Sama Kekuatan Obscurus Muncul Tembok Tembok Mulai Hancur Yang Kemudian Memlihatkan Credence Ternyata Obscurial Yang Bunuh Saw Dan Mary Adalah Credence Itu Sendiri Usianya Yang Sudah Melewati 10 Tahun Memungkinkan Credence Mampu Menyeimbangkan Kekuatan Obscurus Credence Lalu Pergi Keperkotaan Membuat Bangunan Yang Dilewati Mancur Beratakan Kebetulan Sekali Newt Melihat Pergerakan Credence Ia Beritahu Tina Kalau Dadinya Harus Menyelamatkan Credence Karena Auror Dipastikan Membunuhnya Tanpa Mengetahui Kebenaran Tentang Credence Newt Lalu Pergi Mengejar Credence Yang Kemudian Disusul Dengan Tina Dan Gravas Pengejaran Mereka Berakhir Di Stasiun Kenangan Newt Mencoba Menenangkan Credence Sambil Mengungkapkan Kalau Dirinya Bisa Menyebukkan Credence Saat Credence Mulai Tenang Gravas Datang Menyerang Newt Membuat Obscurus Credence Kambu Kini Kaumugle Melihat Kebenaran Tentang Sihir Dan Dengan Cepat Menyebar Ke Kaumugle Yang Lain Tina Akhirnya Turun Tangan Ia Mencoba Menenangkan Credence Tetapi Seripina Berserta Auror Lainnya Datang Dan Langsung Menghancurkan Credence Dengan Tongkat Mereka Gravas Sangat Kesal Atas Tindakan Seripina Ia Memaki-maki Seripina Karena Aturannya Dalam Komunitas Magis Dan Non-Magis Seripina Tak terima Makian Gravas Ia pun Menyurung Auror Untuk Menangkap Gravas Tetapi Gravas Malah Menantangnya Newt Menangkap Gravas Dengan Swapping Evil Kemudian Menyihir Gravas Dengan Mantra Persona Reveglio Dimana Mantra tersebut Mengungkapkan Bahwa Gravas Adalah Grindelwell Si Penyihir Gelap Kini Semuanya Menjadi Jelas Alasan Gravas Mengincar Obscurial Yaitu Untuk Kepentingan Dirinya Sendiri Ia pun Ditangkap Dan Dimasukkan Kedalam Tahanan Karena Sekarang Kaum Mugle Sudah Mengetahui Tentang Sihir Dan Tak Mungkin Di Obsiliat Satu Persatu Newt Pun Menggunakan Frank Untuk Membawa Ramuan Obsiliat Ke langit Kemudian Menyemburkan Ramuan Itu Ke air Hujan Jadi Secara Efektif Ramuan Tersebut Akan Menyebar Ke seluruh Kota Newt Juga Minta Frank Untuk Pergi Ke Arizona Setelah Menyelesaikan Tugasnya Frank Terbang Ke langit Dan Mulai Menciptakan Hujan Hujan Membasai Seluruh Kota Membuat Kaum Mugle Yang Mengetahui Kebenaran Tentang Sihir Menjadi Tak Ingat Tentang Sihir Para Auror Juga Mulai Mengembalikan Bangunan Bangunan Yang Rusak Akibat Credence Seripina Pequery Berterima kasih Kepada Newt Tetapi Ia Mengingatkan Bahwa Jacob Juga Harus Di Obfliat Jacob Sambil Menangis Mengucapkan Selamat Tinggal Kepada Newt Dina Dan Quenny Quenny Berjanji Kepada Jacob Bahwa Dirinya Akan Menemui Jacob Di Suatu Hari Jacob Lalu Berdiri Di Bawah Guyuran Hujan Saat Ia Membuka Mata Ketiganya Menghilang Dan Ia Pelong-pelongu Seperti Menginjak Wujud Minang Jacob Kembali Bekerja Di Pabrik Lamanya Newt Diam-diam Menabrak Jacob Sambil Menukarkan Tas Milik Jacob Saat Jacob Buka Tas nya Ia Menukarkan Banyak Cangkang Telur Okami Jacob Juga Menukarkan Sebuah Surat Dari Teman Lamanya Ia Menggapkan Rasa Terima Kasih Telah Bantu Dalam Kesusahan Ia Beritahu Jacob Bahwa Cangkang Telur Ini Terbuat Dari Perak Mulia Yang Bisa Digunakan Untuk Buka Tok Roti Kemangi Impian Jacob Newt Kini Akan Kembali Ke London Ia Mengucapkan Selamat Tinggal Ke Beratina Di Pelabuhan Newt Berjanji Akan Beberapa Minggu Kemudian Bisnis Roti Jacob Berkembang Pesat Dimana Jacob Ini Membuat Kue-kuenya Agar Terlihat Seperti Beberapa Hewan Magis Yang Seingatnya Pernah Bertemu Gwinil Muncul Sambil Tersenyum Kepada Jacob Jacob Pun Balasnya Dengan Senyuman Dan Film Pun Bersambung Itulah Alucita Film Fantastic Best And Werto Finham Semoga Kalian Terhibur Dengan Alucita Yang Bisa Kita Ambil Terfilm Ini Sahur Sahur Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Wb Wb